Viral bule dorong polisi di Bali saat hendak ditilang, kini ditangkap dan terancam dideportasi. Aksi bule mendorong polisi saat ditilang karena tak memiliki helm, viral di media sosial. Sosok bule itu adalah Aam, 24, ia merupakan deorang pria warga negara asing, WNA, asal Inggris. Kini Aam ditangkap atas aksi tidak terpuji tersebut. Warga negara asing, WNA, yang mendorong petugas polisi lalu lintas di Pospol Sunset Road, Kuta, Badung, terancam deportasi. Diketahui, sebelumnya bule tersebut hanya mendapat teguran dan diberikan pemahanan saat peristiwa. Namun pria bule asal Inggris yang diketahui bernama Adam Alexander Murray itu akhirnya dilaporkan ke polisi untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang kembali. Korban, Aiktu Puji Santoso melaporkan ke Polresta Denpasar dengan nomor laporan LP B-159-2023 SPKT, Polresta DPS, Polda Bali. Polresta Denpasar dipimpin kasat reskrim Kompol Losalusiano Araujo S.I.K. bergerak cepat berhasil mengamankan pelaku di sebuah vila di kawasan Canggu, Kuta Utara, Badung, beserta barang bukti, selasa 19 September sekitar pukul 20 W. Kejadian yang terekam kamera warga itu viral di media sosial, Senin 18 September. Dalam video tersebut terlihat pria bule melawan petugas dengan cara mendorong saat diperiksa anggota Satlantas Polresta Denpasar, Aiktu Puji Santoso yang bertugas mengatur lalu lintas bersama Aiktu Nyoman Siki Asmara. Saat itu di lampu merah, petugas mendapati Adam mengendarai sepeda motor berboncengan dengan teman wanitanya yang tidak menggunakan helm. Adam kemudian berniat kabur, namun dihalangi oleh polisi tersebut dan diminta menepi. Saat diperiksa surat kelengkapan berkendara, ditemukan surat-surat tidak lengkap. Pria asal Inggris itu kemudian justru marah dan langsung mendorong korban sampai hampir jatuh.